Intro Halo semua kita ketemu lagi Kali ini saya masak ikan bakar kue Nah saya mengajak tonton video ini sampai selesai Supaya kalian bisa mencoba di rumah Pertama sekali kita lumuri ikan dengan jeruk nipis Jeruk nipis ini kegunaannya untuk membuang amis pada ikan Kita diamkan kira-kira sepuluh empat jam Kita ulek dulu semua bumbu-bumbu Sekarang kita menumis Panaskan minyaknya terlebih dahulu Baru kita masukkan bumbunya Oke sudah panas kita masukkan Aduk Masukkan daun jeruk dan daun salam ya Supaya ada wangi-wanginya Terus sampai benar-benar matang Kemiri dan kunyit Kalau nggak matang Langu dia Masukkan garam Satu sendok teh Saya pakai kaldu dikit ya Saya pakai gulanya gula merah Aduk Dan kita masukkan air Kita lihat sudah Meluarkan gelembung-gelembung Berarti ikannya sudah bisa dimasukkan Tapi ikannya tadi dicuci dulu ya Yang sudah di Asamin Kita tunggu sebentar lagi ya Oke Kita lihat Ini sudah Matang ya Tuh Lihat tuh Nggak lengket dia Nggak lengket Nah ya Sudah matang Matikan Lalu saya Angkat Saya ganti Dengan Teflon seperti ini Tapi kalau kalian Menggunakan model lain Tidak ada masalah Lalu masukkan Menteganya Kalau Saudara mau pakai Minyak juga boleh ya Setelah cair Kita masukkan ikannya Ikannya Satu-satu aja ya Apinya Api sedang Saja ya Harum Kalau Mau Bakar pakai Arang Kita harus Balik-balikkan ya Saya pakai Ini Nya Dua ya Balikkan Gampangnya Sip Kan Tetap Kelihatan Cantik Bukan Saya Ambil dulu Ini Daun-daunnya ya Kita Taruh lagi Kecapnya Terima Kita Balikkan Lagi Setelah Sampai Beberapa Kali Balik kita Angkat ya Oke Sekarang Kita Angkat Langsung Oke Ikannya sudah Mateng Sekarang Buat Untuk Lalapnya ya Sudah Sudah Selesai Ikan bakar Kue Ini dimakan Nikmat sekali Jadi Kalau Kalian Mau Coba Saya Sang Senang Dan Kalau Kalian Suka Video Ini Boleh ya Di Like Comment Share And Subscribe Tekan Tombolnya Supaya Kalian Bisa Ikuti Video Saya Berikutnya Terima Kasih God Bless compile nah Bye sac Sepsut 6 Sepsut 4